Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Busta Minarda kembali mendoakan kepada Allah SWT Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah SWT Sahabat BN Sejumlah perguruan tinggi di Pulau Jawa Seperti Universitas Gajah Mada Universitas Islam Indonesia di Jogja Universitas Indonesia di Jakarta Menyampaikan Berupa petisi Atau pernyataan sikap terhadap kepimpinan Joko Widodo Yang berisikan berbagai keprihatinan Sekarang ini muncul dari luar Pulau Jawa Yang juga menyampaikan Hal yang senada Yang berisikan sorotan atau krititan tajam Kepada kepimpinan Presiden Joko Widodo Kali ini Tampil Dari Universitas Andalus Padang Menyampaikan berupa manifesto politik Yang berisikan menyorot kepimpinan Presiden Joko Widodo Terutama berkaitan dengan PPRES 2024 ini Pada intinya Unan Padang Menolak segala bentuk politik investi Dan keculangan pemilu Selanjutnya Kritikan atau sorotan tajam Juga muncul Pada hari ini Dari Sifitas Akademika Universitas Khairun Ternate Sahabat BN Kalau kita perhatikan Munculnya Berbagai bentuk keprihatinan Dari Berbagai kalangan perguruan tinggi Dari para guru besar Sahabat ini Jelas menunjukkan Keprihatinan Dari Bangsa ini Terhadap kepimpinan Presiden Jokowi Sahabat ini Sebelum pernyataan sikap Dari Dua perguruan tinggi ini Kalangan sifitas akademika Guru besar Universitas Hasanuddin Makassar Telah terlebih dahulu Menyampaikan Deklarasinya Yang juga Saya tayangkan Pada kesempatan ini Jivitas akademika Dari berbagai universitas Menggelar Deklarasi kebangsaan Untuk mendorong Pemilihan umum 2024 Yang demokratis Dan damai Mereka merasa terpanggil Untuk memulihkan demokrasi Yang sudah terganggu Dengan kecurangan Dan oligarki Puluhan dosen Dan mahasiswa Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat Menggelar Manifesto politik Bertajuk Untuk penyelamatan bangsa Pada Jumat siang Manifesto penyelamatan bangsa Ini merupakan Bentuk keresahan akademisi Terkait situasi politik Pada saat ini Ada lima poin Yang disampaikan Di antaranya Menolak segala bentuk Praktik politik Dinasti Dan pelemahan Institusi demokrasi Hingga mendesak Presiden Joko Widodo Untuk tidak menggunakan Kekuasaan yang berpotensi Terjadinya Segala bentuk Praktik kecurangan Pemilu Sejumlah komisi di Universitas Kairun Ternate Maluku Utara Menggelar deklarasi petisi Kiraha Untuk Indonesia Bermartabat Ada tujuh poin Yang disampaikan Salah satunya Meminta Presiden Dengan dalil etika Dan marwah demokrasi Agar tidak ikut terlibat Dalam kampanye Untuk memenangkan Salah satu paslon Di Sulawesi Selatan Forum Guru Besar Dan dosen Universitas Hasanuddin Makassar Membacakan Pernyataan Sikap yang berisi Empat poin Kritikan Di antaranya Mengingatkan Presiden Jokowi Dan semua pejabat negara Aparat hukum Dan aktor politik Yang berada di kabinet Untuk tetap Berada pada Koridor demokrasi Serta Mengedepankan Nilai-nilai Kerakyatan Setelah mencermati Perkembangan Rangkaian Senantiasa Menjaga Dan mempertahankan Pancasila Dan undang-undang dasar 1945 Dalam pelaksanaan Pemilu Sebagai instrumen Demokrasi Dua Mengingatkan Presiden Jokowi Dan semua Pejabat negara Aparatur hukum Dan aktor politik Yang berada di kabinet Presiden Untuk tetap Berada Pada koridor demokrasi Serta Mengedepankan Nilai-nilai Kerakyatan Dan kehadiran sosial Serta rasa nyaman Dalam Berdemokrasi Tiga Meminta KPU Bawaslu DKPP Selaku penyelenggara Pemilih Agar bekerja Secara profesional Dan bersungguh-sungguh Sesuai peraturan Yang berlaku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton